Halo teman-teman, selamat datang di channelnya April. Buat kalian yang belum subscribe, please subscribe sekarang ya, agar aku selalu semangat membuat video-video terbaru untuk kalian semua. Jangan lupa klik tombol like dan share ke teman-teman kalian lainnya, agar mereka mendapatkan informasi seputar pendidikan dan keseruan-keseruan hidup di Rusia. Juga jangan lupa tombol loncengnya, agar kalian selalu update dengan video-video terbaru dari aku. Subscribe ya, terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Selamat pagi. Jadi hari ini aku mau masak chicken teriyaki. Mencoba ya, jadi ini ayam udah aku tekenin, terus di sana juga udah aku goreng beberapa. Lalu nanti setelah masak, rencananya aku mau ke Eldorado. Aku mau cari tripod, soalnya samainya aku gak punya tripod. Makanya kalau kalian nonton vlog aku sebelumnya itu kayak goyang-goyang gitu kan. Ya, karena aku menggunanya cuma pakai tangan. Terus karena aku tipe orangnya yang lasak. Kalau orang Inang tuh bilangnya lasak bener. Nah, jadi tuh gak bisa kayaknya butuh, emang butuh tripod. Dan nanti sekalian aku akan tunjukin ke kalian, gimana baranya, mode transportasi yang ada di Rusia. Iya, jadi nanti kalian lihat ya. Oke, maaf. Makan ya teman-teman. Aku makan peluang sisa kemarin sama ayam tadi ya teman. Masak. Kan. Makan ya teman-teman ya teman-teman. Makan ya teman-teman. Halo. Sekarang aku udah siap. Aku lagi di Haltebus. Nah, aku mau ke Smile City. Itu tempat yang aku ceritain tadi. Yang aku bilang aku mau beli tripod di sana. Aku gelap ya. Bentar ya. Aku lagi nunggu bus. Nah, tunggu aja ya. Biasanya kalau aku pergi-pergi itu, biasanya aku jalan sih. Cuma karena sekarang lagi capek, masih capek, jadi pengen naik bus aja sekalian. Pengen naik bus aja sekalian ngasih tau kalian gimana sih mode transportasi di Toms, di kotanya aku. Nah, aku kalau naik bus itu di jalur, bus jalur 29, bus nomor 29. dan harganya itu 21 rupiah. Atau setara dengan berapa ya? 2.000 rupiah. Bukan, dek. Hampir 5.000. Hampir 5.000 rupiah. Jadi kalau dikursin itu 230. Coba aja deh dikalin. 21 rupiah. Kalau dulu pas awal-awal itu tahun lalu, sebelum tahun baru, itu harganya adalah 80 rupiah. Cuma setelah tahun baru, naik. Jadi 21 rupiah. Nah, ini nih bus yang aku bilang. Bus jalur 29. Kita naik. Selain di-shading. Aku baru turun dari bus. Dan kita mau ke asrama temennya aku dulu. Ngantar barang. Habis itu, baru kita ke toko yang aku bilang tadi. Eldorado. Smile City deh. Jadi kita pergi ke mall. Itu sama Smile City. Nah, di sana itu ada berbagai macam toko. Ada toko elektronik. Toko handphone. Baju. Sepatu. Seperti itulah. Kayak mall-mall biasanya di Indo. Tapi, untuk elektroniknya itu lebih besar. Sebesar informa mungkin. Kurang lebih. Atau S-hardware. Ini tuh, temen-temen. Juk gelap ya. Ayo. Kisah ini berang. Ini harga. Jadi orang usia di sini terbiasa buat jalan kaki, temen-temen. Enggak tahu tuh. Buat-buat mau tua, muda, kecil juga. Jalan kaki, menikah. Jalan kaki, menikah. Jalan banget yang pakai, apa? Mobil. Atau motor. Kalaupun di sini ada motor, itu enggak ada motor bebek. Atau motor matic. Adanya yang kayak MOGE itu loh. Motor besar. Nah, ini salah satu garasinya nih. Nah. Itu sebenarnya banyak pintu di dalam tuh. Banyak pintu-pintu. Karena mereka tinggal seperti gedung ini. Apartemen. Terus nanti garasinya beda lagi. Gitu. Dan, saya tahu aku ya, kalau untuk garasi, kalau, kalau enggak fasilitas dari apartemennya, kalau enggak mereka itu nyewa. Jadi kayak sewa garasi gitu loh. Taukut nantai. Kayak gini nih, misalnya garasinya. Kayak gitu. Jadi teman-teman, ada abu-ibu yang lagi ngasih makan burung-burung. Ya, udah pergi ibunya. Tadi itu, dia nuangin makanan di sana. Buat burung-burungnya. Gitu. Orang-orang sini itu, kalau misalnya ada sisa makanan, karena mereka makannya pakai roti. Jadi kalau misalnya ada sisa, pasti dibawa keluar. Maksudnya kalau lagi keluar, yaudah dibawa sekalian. Ntar buat makan burung-burung ini. Tuh. Dan mereka tuh gak takut orang. Gak takut sama sekali. Lucu ya. Dan itu gedenya lebih gede daripada merpati yang di Indonesia. Ini merpati kan namanya ini? Lucu. Ada hash key. Cucu ya. Gede banget sempet. Cucu. Polisinya. Polisya. polis ya gimana itu gimana sih dia head dryer Rp 500.000 sekarang kita udah di dalam tokonya tuh mau nyari tripod Hah itu tongsis mah dia yang kayak Gorilla pot gitu loh yang ada kakinya tiga Allah DNS yang mana DNS ini dalam apa DNS luar ada kamera Bang nih 16 rupiah yang mana D emang ini baru ternyata kamera itu mahal ya ada ketentuan bawahnya ya nggak sih aku nggak tahu soal kamera-kamera udah nggak ada lagi Oh ini enggak sih kamera polaroid murah ya harganya satu satu juta lebih tapi tapi di Indonesia juga harganya sih gitu juga sih mirip lah 11 12 jadi disini tuh semua elektronik ada handphone laptop tuh gini tuh laptop terus masih cuci alat masak kipas AC gede sih gede banget malahan lebih besar dari informa tapi enggak lebih besar dari IKEA ya kalau di sini nggak tahu deh punya IKEA untuk di Toms ya mereka ada IKEA atau enggak soalnya aku buka ke sana pada TV kemana kapan oh ya wah Dhani enak Sultan sticknya mahal banget tuh yaudah kita pindah ke DNS dulu ya ke toko yang lainnya atau yang RB apa sih RBP ada, pokoknya ada dua toko yang seperti ini di satu gedung ini jadi kita mau lihat ke toko yang setelah yang 3.000 itu loh ini 2899 ini kecil iya tuh kayaknya kecil yang bulet-buletnya tuh kecil ya nah ini ada nih 4 hari lagi nah teman-teman sekarang aku lagi di taman kita habis dari tokonya tapi tokonya gak ngejual tripod yang aku pengen jadi katanya sih harus dipesan jadi yaudah nanti tetap dicari-cari dulu mau kayaknya online aja deh atau tanya temen dulu yang ada disini atau bisa jadi ini temen yang di Indo gitu jangan lupa jangan lupa untuk tonton video selanjutnya so jangan lupa dukung channel ini tetap subscribe komen like share dan aktifkan tombol loncengnya biar kamu gak ketinggalan dengan uploadan video terbaru terima kasih telah menonton adah yaudah yaudah Terima kasih.